Terkait kasus warga binaan lapas suka miskin yang menyalahgunakan izin keluar lapas, Polda Jawa Barat kini tengah memeriksa petugas kepolisian yang mengawal. Jika terbukti bersalah, Polda Jawa Barat akan memberikan sanksi pemecatan bagi anggotanya yang bertugas mengawal. Kepolisian daerah Polda Jawa Barat kini tengah memeriksa BRIP KRR, seorang anggota kepolisian dari Kesatuan Sabahara Posek, Arcamanik, Kota Bandung. BRIP KRR merupakan polisi yang mengawal Anggorowi Joyo, warga binaan lapas kelas 1 suka miskin, yang keluar lapas pada tanggal 29 Desember 2016 lalu. Anggorowi Joyo diduga menyalahi izin keluar lapas dengan mengunjungi salah satu apartemen di kawasan Kota Bandung. Menurut Kabir Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polius Riyunus, jika dari hasil pemeriksaan anggota tersebut menyalahi aturan, maka sanksi tertinggi berupa pemecatan akan diberikan. Nanti kita lihat apakah ini masuk ke dalam kode disiplin kepolisian atau masuk ke kode etik, karena hukuman terendah adalah teguran, tertinggi adalah pemecatan. Anggorowi Joyo diduga menyalahi izin keluar dari lapas suka miskin guna berobat. Namun Anggorom malah mengunjungi salah satu apartemen miliknya yang tidak jauh dari lokasi lapas suka miskin. Adi Rianto melaporkan untuk NET.